Oke ada pemandangan dulu terkali jalan tol baru tidur Bismillah masuk ke dalam kapal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi hari sama saya Titia dan Ika Jadi pada pagi hari ini kita ada di terminal kampung Amutan Ini mau melakukan perjalanan balik ke Bukit Tinggi Pulang kampung setelah sekian lama kita ada di rantau keliling Indonesia Udah 2 bulan Dan ya ini harinya di tanggal berapa ini 11 ya Ya 11 April hari puasa ke 9 ya Nah kita mau mudik Jadi mudik duluan Naik bus ini nih Palala Jadi ini bus baru yang ada di lintas sumber Dengan kelasnya itu panorama kelas Menariknya Palala ini Dia rutenya itu baru buka ke arah Bukit Tinggi Payakumbu Nah kebetulan banget kan lewat kan Jadi tadi saya udah bayar tiketnya Ini 2 dengan harga waktu itu ya 575 Tapi pas disini dapat diskon lagi jadi 550 ribu Soalnya memang harganya sedang diskon Dari bulan April Kita udah bookingnya jauh-jauh hari ya Karena antisipasi mudik sih Dan kalian bisa scan disini kalau misalnya mau Contact person agen Palala Nah busnya belum datang Jadi Palala ini nanti menawarkan kelas panorama Dengan layanan bangku itu yang lega Kemudian ada snacknya juga Tapi ya berhubung puasa mungkin Nggak bakal saya refuse snack-snacknya Kecuali kalau udah malam nanti Dan Palala ini ya Untuk harga sangat bersaing deh Dengan bus-bus sumber lainnya Seperti ANS, NPM, MPM Dan ya yang udah senior-seniornya itu Oke balik ya Ya balik Siap Jadi bawa barang-barang kayak gini nih banyak Nanti kita turun di Bukit Tinggi Itu udah nggak pake transit Lega rasanya tadi denger info itu Karena saya baru tau ternyata Palala itu Buka rutenya Hanya ke Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Payakumbu Yang ke arah Padangkota Itu nanti bakal ada menyusul setelah ini kabarnya Jadi ya enak di kita sebenarnya nih Ya kita sambil nunggu aja dulu busnya belum datang Jadi ini suasana kampung rambutan pada pagi hari ini Belum terasa ya suasana mudiknya Masih sepi, masih nyaman Oh iya loket Palala tuh Teletaknya ada di sini ya Loket Sumatra Dia persis berada di samping Epa Star ANS Sembodo ya Sederet ini dia Sama bus Adi Prima Nah jadi ini tiket Palala Yang udah saya bayar Dan pesen jauh-jauh hari Ini harganya dari Jakarta Itu Rp 550.000 Menuju ke Bukit Tinggi Jadi untuk rutanya itu dia Ini ya yang tertulis di Apanya ini Untuk sumbarnya Nanti dia Masuk ke Batu Sangkar Padang Panjang Bukit Tinggi Payakumbu Kuranji Jadi gak ada yang ke Kota Padang Untuk sementara ini Alias bus ini gak akan transit Nanti Palala Di Solok Seperti kita biasanya naik bus Bus umbar kan Nah untuk pemesanan tiketnya Bisa juga ke Abang ini Nah Bang Abang namanya siapa? Nama saya Sanggut Bang Nah iya Untuk pemesanan tiket Abang ini nomornya ada yang bisa dihubungi? Ya kalau ngesalah Kalau ngesalah ini Pemesanan tiket Ini kan ada nomor kita disini kan Bercantum Oh itu ya sama bangga nomornya Kalau nama saya kan Sanggut Nah Nomor handphone saya 082 Bale Ya 08 88626336 6336 ya Tapi juga kalau seandainya lain dari Tiket Atas nama Palala Ya Mata pun dikasih amplop Gak ada barcode Ini itu bukan agen resmi Bukan agen resmi? Oke Bang Kalau agen resmi itu kan ada ini Bercantum Kita pakai amplop Amplop ini ya Terus ada di dalamnya ini barcode Ya Kalau masalah harga sekarang itu masih normal 5,5 Tapi mulai dari tanggal 22 Ya April Sampai 16 Mei Itu ada perubahan Ya perubahan harga ya Nah seperti dari tanggal 22 Sampai tanggal 2 Ampe 6,5 Untuk kebaran Dari tanggal 25 Sampai 11 Mei 800 800 ribu Dan 12 Mei Sampai 16 Mei Itu 6,5 Tanggal 17 Mei Dan seterusnya itu normal Baru normal lagi ya Setelah musim mudik selesai itu Baru turun harganya Untuk syaratnya Bang? Untuk syarat sekarang itu belum ada Belum ada ya Persyaratan apapun Baik vaksin Ini apa itu Sweb Terus Apa itu Pelabuhan itu Dan lain-lainnya Baik di pelabuhan Dan di perjalanan itu belum ada Tapi dengan Dengan ada persyaratan Pasti kami kasih tahu Di info Lagi kepada Rekan-rekan yang Mau Perjalanan ya Di dalam perjalanan yang Apa itu Naik atau pelala Oke oke siap Untuk nomor loket itu Ampe 6 Di terminal Kampung Rambutan Di Kampung Rambutan ya Di loket Sumatra Berangkatan Yaitu jam 9 Jam 9 pagi ya Jam 9 pagi Start awalnya bus ini Dari Karawang Iya Karawang Kelari Jadi Nyampe di Rambutan Jam 9 Kita udah lepas Dari Rambutan Iya Jadi ini bakal cepet sampai Nanti ke sumber Insya Allah Makasih bang ya Infonya bang ya Sama-sama Nah sekarang ini udah jam 9 lewat 24 Jadi Yang harusnya kita berangkat jam 9 ya Busnya masih belum datang juga Ini udah mau setengah jam Dan ini Udah ada NPM Dan Para penumpang ya Dari bus-bus lain mungkin Seperti ANS Atau bisa jadi Di Palala Sembodo juga Masih Belum ada yang muncul Bus ini masih jarang-jarang NPM baru satu ini kelihatan ANS tadi udah ada 2 unit Dan Ya yang lain belum ada kelihatan Sembodo dan lain sebagainya Jadi Kayaknya sih mungkin ada efek ini kali ya Macet gara-gara demo Hari ini 11 April 2022 Katanya Ada demo Di sekitaran Jakarta sini Mungkin terdampak itu Makannya jadi agak-agak telan Ini suasana Rambutan Pada Pagi menjelang siang Makin rame Emang udah mulai terasa sih Harus-harus mudik Yang berpergian Dengan tas-tas yang berukuran besar Sudah mulai banyak Jadi Tadi kita dikasih tau ya Sama udanya Katanya ada demo ya Demo mahasiswa Iya Demo mahasiswa 11 April ini Memang sih beritanya udah santer Kemarin-kemarin Dan Ternyata Terasa dampaknya sekarang Kita mau berangkat Busnya belum dateng Bukan bus kita doang Bus-bus lain Bus-bus sumbar Biasanya itu udah penuh disini Tapi ini masih kosong Udah mau jam setengah 10 Gara-gara demo itulah Ya gimana lagi ya Ya namanya kondisi kayak gini Tapi seenggaknya kita Nyampe sininya selamat sih Itu aja Padahal kepikiran juga kemarin ya Dari Dari Ciamis ke sini Naik bis takut kena macet Alhamdulillah Tadi lancar Jadi kita setiap berangkat Ada 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 tantangannya Memang Unik lah memang ini Oke itu dia Bus kita udah dateng Yuk kita langsung naik aja Siap-siap Beli bis Gelar ya Alhamdulillah Jadi jam 9.42 Ini busnya Palalah Yang bakal kita naikin Dari Jakarta Sampai ke Bukit Tinggi Udah tiba Di Terminal Kapurang Hutan Ini Agak telat Karena Kena macet Tadi di jalan tol Lagi ada demo Tanggal 11 ini Dan hundinnya bener gini Kayak kumbuh Bukit Tinggi Gelarnya beli bis Nah ini pelatnya Dan drivernya itu Bang Jack tadi Kita ketalan lagi lah Alhamdulillah Nah jadi ini udah Di dalamnya Bus Palalah Seatnya 22 ya Membuatan tiba kecana Lapisannya kayak gini Pakai Kuli sintetis Kemudian bantalnya Bulat Gede Selimun Kayak bed cover gini Tebal juga Untuk ruang kaki Namanya Royal Kalau disini Disebutnya panorama kelas Jaraknya seperti ini Nah pandangan kedepannya Lumayan bersih Dan disini juga ada TV ya Kecil ya Di masing-masing tempat duduk Ada jadinya Di sebelah kanan juga ada Dispenser Dan kita mau coba Lihat ke belakang nanti Ini kayaknya cepat deh Soalnya kita langsung berangkat Karena udah agak telat juga Akhirnya pulang ya Pulang ke bukit Bismillah Nah ini langsung jalan Nanti kita review ke belakangnya Sambil jalan aja Oke Tebal banget ya bantalnya Sering murid juga Nah jam 9.44 Ini langsung jalan Jadi berhentinya Nggak sampai 5 menit ternyata Cuma naikin penumpang Langsung gas Kena udah Pelat Akibat macet Ini selimutnya gede banget ya Ukurannya Tebal Oh iya total seatnya Di bus ini tuh ada 30 Semuanya pake Produknya remake jana high Ada slot chargernya juga Sebelah sini Kalau yang di sebelah kiri Ada di pojok sini Nah itu udah bisa ngecas Mudah dipraktekin ya Dan ini TV-nya di layar sentuh Kalau misalnya mau dengerin audionya Tinggal colok Headset aja Oke Bisa ngecas juga nih dari sini Kalau udah ada soket USB-nya Atau File-file video yang kalian punya Bisa ditonton langsung di TV kecilnya ini EVOD Nah ini kalau bagian dashboardnya teman-teman Nah jam digital Ya laksana panorama nih enak-enak Banget pemandangannya Kedepan polos Gak ada halangan sama sekali Bener-bener nyaman Daripada yang topi-topian Enakan ini Dan kemudian juga itu ada Alat penjernih udara ya Antivirus kalau katanya sih bilang Nah ini kita ke belakang dulu Kita lihat fasilitasnya Yang ada di Palala ini Jadi untuk smocking areanya Ada di bagian depan Tuang sopir Sama belakang Ini sih bu Nah ini ada smoking area Sama pagi let Ada minibar disini Jadi kalau misalnya Lagi yang pengen ngopi Atau lagi gak puasa Bisa nyeduh Kopi Tee Di sini ya Ini ada minumannya Gulanya tinggal racik aja sendiri Harusnya ada gelasnya juga Dan ini juga jendelanya bisa dibuka Bagian bakang sini Kalau misalnya mau ngerokok Supaya Asapnya tuh gak pengap disini Ini juga ada exhaustnya ya teman-teman Jadi ya aman Tentuk toilet seperti ini Nah ini dia Tentuk toiletnya Bersih Model portable Dan stock airnya lumayan Jadi kalau duduk disini itu Emang agak-agak sempit ya Smocking area nya Sengaja dibikin kayak gini Supaya gak berlama-lama juga kan Jadi ya Bagus sih Saya soalnya gak suka ngerokok Gitu aja Jadi ya Bagus Dibisa seperti ini Di depan juga bisa Nah ini Bangku-bangku bagian belakang Dari buspalala ini Kalau duduk Kita di bagian belakang Jarak kekuang kakinya tuh lega juga Nah ini dia Lega loh Nah ini layarnya juga bisa di Setel Menu-menunya nih ada Musik, foto, film Jadi tinggal pilih aja VOD nya Apa yang kalian pengen ya Lagu-lagunya juga update kok Nah lagu-lagu baru ini Bagus Back Kayak gini Kemudian kalau mau pilih film Movie Gak liat Ini lagu ya Oke Yaudah lah pokoknya seperti itu intinya ya Jadi ya Bagus sih Kemudian ini ada Seatback pocket Ada cup holder Nah itu juga Makannya kenapa Selimutnya ditaruhnya di atas sini Sama bantal Karena di tiap Di tiap row-nya ini ada TV kan Supaya gak menghalangi Pandangan TV itu Selimut gak ditaruh disini lagi Dan ini dari belakang ke depan Pemandangannya seperti ini Aman Kelihatan jelas Oke kita jalan Balik ke depan Jadi gangnya ini cukup sempit Disediakan juga tempat sampah Di tiap beberapa baris bangku Mantep sih Kalau bus-bus nyaman sekarang gitu ya Bangunya gede-gede Ukurannya Jadi bener-bener nyaman Buat duduk Cuma kalau Gerak Bagi orang yang agak gemuk Mungkin agak sedikit sulit Jalan dari Depan ke belakang Oke Kita udah balik lagi Ke bangku utama Toiletnya bagus Bersih Ada barnya Ada mini bar gitu Buat nyeduh-nyeduh Minuman Sejauh ini oke sih Oh iya Untuk posisi TV-nya Ini pas duduk Pas banget di depan mata Tapi ya gak masalah sih Kalau mau lalu pemandangan Tinggal geser dikit Kelihatan Tinggi mata saya nih Sama TV Kelihatan jelas ya Berarti dari bangku nomor 1 Enak nih Kalau naik pala lah ini Oke mantep lah Enggak terhalang Pemandangannya ya Jadi unit pala lah ini Dia menggunakan Saksisnya itu Mercedes-Benz 1526 Yang masih Air down Berarti ya Bukan yang air sus Dengan bodinya Legacy SR Panorama SR2 Single glass Saya suka sih Desainnya ini Nyaman Kalau pandangkan keluar Enggak terhalang Apapun Dan kacanya Bersih banget Itu di depan itu Juga ada sunshade-nya Itu dua Kanan-kiri Ada kemungkinan Kalau sunshade-nya itu Diturunkan Ya pemandangannya Bakal tertutup Tapi nanti kita Bisa sih Ngoprol aja Nanti sama crew Supaya dibuka dikit Kalau misalnya ditutup Jangan terlalu penuh Supaya gak ngalahin Pemandangan Oh ya bus ini juga Dilengkapi CCTV Di sudut-sudut busnya Dan itu dipantau Langsung dari Pengemudi Jadi aman Insya Allah aman Untuk barang-barang bawaan Kita tuh Tetap dijaga ya Walaupun Ada CCTV Tetap Harus jaga juga Nah ini jalan Tol Jor Itu di atas itu Putaran Pasarbo Terminal Bayangan Sampai jumpa Nah ini kita Udah di Ranco Pasar Minggu Macet Ini Yaitu Efek demo Mahasiswa 11 April Jadi Banyak jalan yang Katanya Kena pengalihan Mudah-mudahan ya Aspirasinya Tersampaikan Bagi yang demo Agar wakil rakyatnya Mau mendengarkan Ini untuk harga Rp 550.000 Menurut AEM Gimana Dari pas beli Cocok ya Bukit tinggi Dan gak Pake transit Cocok Enak banget Ini kan Itu malus kan Iya Kalau barang bawaan Banyak itu malus Itu memang Gaya gitu Tercapek Soalnya Naik turunin barang Kalau misalnya Gak bawa barang Enak-enak aja Tinggal pindah Mobil Tapi ya Bener Mudah-mudahan Sebelum buka puasa Udah sampai Bukit tinggi Jadi Buka puasanya Di rumah Sejauh ini Alhamdulillah Masih puasa Masih puasa Jambu air Jambu air Nanti dilokernya Atau mungkin Kalau bisa Turun di depan rumah Kalian Kalau ke paya kumbuh Atau gak di hoki Iya Bisa-bisa Ternyata Gimana deh Ini Jaga Karsa Cerah Tapi kayak mendung Soalnya polusi Polusinya Kota-kota besar Medan juga Sama Ini udah terasa Ini disembungan-sembungan jalan tol jembatan Jadi memang Ini Menggunakan Mercedes 1526 Yang mana Suspensinya itu Pake lipspring Dan ini Masih standaran Pabrik Keras Atas Jedir-jedirnya Itu Kalau Miki Mendo Udah agak lama Ini empuk Mobil Pasti Atau gak mungkin Kalau udah Disetel lagi Suspensinya Bisa lebih nyaman Masih bawaannya Kayak gini Dus-dus Kurangnya itu Tapi positifnya Kalau suspensi Keras ini Pas nikung Pas beliau jalan Nikung-nikung Kanak Itu Dia gak Bikin mabuk Enak Kalah Nyaman Nah ini Antasari Tol ke arah Depok Jadi tadi Macet-macetnya TBC Matupang Ini cuma Sekitar Pasar Minggu Aja Udah lewat Langsung Lancar Lewatan Kawasan Perkantoran TBC Matupang Talabera Mengarah Talabera Nah Ini Kita Udah Di Silangga Tepat Mawati Ini Jadi Kalau Menurut saya Pribadi Kurangnya Body XR2 Panorama Itu Ada Disini Garnis Hiasannya Terlalu Tebal Enggak Setipis Yang Dipakai Yang Topi-topi Ini Gede Banget Ini Tebal Ini Kalau Misalnya Dibikin Lebih Minimalis Lebih Nyaman Buat Pandangan Soalnya Duduk Kehalang Gitu Ya Pandangannya Kesamping Agak Kehalang Tapi Kedepannya Bagus Cuma Ini Doang Si Sebelah Kanan Juga Demikian Baru Dapat Minusnya Disitu Ternyata Untuk Jarak Ruang Kaki Kanan Kiri Imbang Ternyata Ternyata Lebar Sebelah Jadi Andil Ini Kita Sudah Mau Masuk Lebak Bulus Bakal Singgah Dulu Kayaknya Ke Pondok Pinang nah ini kita udah keluar di lepuk bulu sebelah kiri ini point square dulunya giant tapi sekarangnya udah nggak ada lagi dari kuningan kira-kira dan telurangi Oke kita vlog kiri menuju ke arah terminal harus hati-hati di sini terminal penuh Pinang ya sekarang 440 lagi soalnya udah jadi stasiun MRT sekarang sama kayaknya lagi tuh sama kayak kemana kita naiknya juga bedanya jalurnya aja di atas terowongan gitu Nah ini kalau lurus itu ke arah Ciputat, Pamulang. Kalau kiri ke arah Cirende, Kinere, ini Terminal Pelotok Bulus, Pasar Jumat ya, bayangannya ini setelah sini satu, nanti ada lagi di Pelotok Pinang 1, Simpang Pasar Jumat. Nah ini kita masuk ke terminal jam 10.16. Terminal Pondok Pinang, oh masih kosong juga bus-bus sumbar yang lain, kayaknya masih belum datang, adanya cuma pahala rencana satu. Jam-jam segini bus sumbar biasanya, kosong. Wah itu ada loket, merah sehari, jadi ingat kemarin, merah sehari katanya lagi hatus. Kita parkir dulu ini. Menaikan penumpang dari sini. Biasanya dari sini juga udah mulai tuh naik pedagang-pedagang Dodol Garut kalau ada. Dodol Garut. Tipsnya gimana kalau mau beli Dodol Garut? Belinya terakhir. Belinya terakhir ya, bener. Berarti udah nonton video. Terus. Kita berangkat lagi dari terminal Pondok Pinang jam 10.21. Bagi kesehatannya sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sebentar-sebentar ternyata sindanya di setiap terminal bus ini. Tadi kita nggak nyampe lima menit loh di rambutan. Begitu naik barang, naik penumpang, langsung gas. Cuma sebentar-sebentar aja ternyata. Bapak aminnya langsung turun juga. Baru mulai nyanyi dia. Mungkin ini kita ngejar keterlambatan waktu ya. Sekarang ini udah setengah sebelas. Jadi mungkin kalau jalan tol yang lancar. Kita sampai merak itu sekitar jam 2. Itu kalau udah singgah-singgah juga. Ada yang foto-foto. Ke Kebayoran lama lurus. Luar Pondok Pinang. Kalau kanan pulau indah. Kita langsung belok diri masuk jalan tol. Oh, ini masih terbiasa. Ya, gue marah. Rasanya kira-kira cukup. Dalam. Terbiasa masih boleh biasa. Selamat pagi. Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini kita mampir ke Ciledug Nggak tahu loketnya dimana apa Masih sangat di depan SPBU larangan Kereo atau bagaimana Kita lihat aja Jadi sebenarnya ada yang saya penasaran Sama ini ya Ibu Negara Di daerah Ciledug ini ya Kuliner Yang kita penasaran tuh ada sebenarnya Tapi nggak sempat ternyata Nggak sempat Iya turun Jakarta Mau mampir kesini Karena kita tuh terinspirasi Awalnya nonton channelnya kan Mungkin teman-teman ada yang udah tahu Mie ayam teman Atau Pak D Sugeng Itu nggak pelit ilmu beliau Jadi penasaran pengen nyobain mie ayamnya disini Belajar ya Belajar juga saya lihat Wira usaha Mungkin lain waktu Lain waktu Tapi ke Jakarta mampir ke Ciledug sini deh Mungkin lain waktu PS atau ini bis lho, kirain single glass baru, kirain mobil yang bang Pangeran dari belakang mirip-mirip bentuknya, lihat ke HMS itu semuanya 1626 kalau yang sudah seri dari baru nah ini SPBU larangan, sini agen-agen busnya, kayaknya kita nggak ke sini ya ternyata nggak, masih lurus lagi, biasanya di situ naiknya, bus-bus lintas sumber, Palala ini berarti cari tempat yang lain lokasi, memang rame sih kalau terlalu, kalau di situ gabung terlalu rame kan jadi bersaing kalau di tempat lain bisa sendiri, otomatis pelompongnya ada lagi pasarnya, fitur di situ lagi saya datang saya katakan saya katakan saya katakan Terima kasih telah menonton 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 Jadi agennya Terima kasih telah menonton 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 Kita lihat isinya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jam 12 tempat ini tertingen serang kota serang serang timur serang barat paling cepat kayaknya ini ya soalnya biasanya kita masuk sini itu sekitar sekitar jam 1 jam 2 bisa-bisa nanti buka pasal posisi kita dari tengah tol ini ketar Palembang lalu Trans Sumatera lalu lintas sampai lancar Alhamdulillah kalau di Kelantau belum ada kelihatan tanda ini ya mudik-mudik itu belum ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cukup hujan tapi wajahnya kering segitu belum sih sebelah sana panas tering lagi wajah lokal wajah 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 akhirnya kita sampai diturbang yang 12.16 sama NS34 yang tadi berangkat duluan dari rambutan ini dia baru mungkin apa ini kelarnya nggak kaya kan kayaknya NS di perangkatnya sedikit hari ini nggak sebanyak biasanya lewat bawah deh HMS minyak dulu kita lewat atas merah ke atas panas banget ini kayaknya di luar ini jauh banget ya udah sampai marah sini tuh laut mulai kelihatan sebelah kiri kita lewat atas jauh nggak Oh gitu nampak keman dengan kusat hai 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 ini jalan yang kemarin sempat ditutup tuh ini pengacoran barang atas nah ini bagus pemandangan ini itu termagak eksekutif tapi belum ada kapal biasa yang disini ada yang lain nanti masih bungkus tapi bukanya masih jauh banget kalau ada beli aja sih soalnya gak tau nih berhenti rumah makannya dimana belum tau ya belum pernah naik palala ini bisa berhenti nanti mungkin dikali anda bisa berhentinya di bandar jaya dan kalau misalnya waktu ke maghribnya masih jauh ya nanti beli makannya bungkus semarkan ke atas bus berbagai eksekutif sekaligus terminal bus merak jangan lupa sih jangan lupa sih selamat menikmati tidak ada pemeriksaan vaksin ya tapi kalau misalnya butuh vaksin atau antigen itu ada lokasinya sebelah sini sebelah kiri drive-thru sekarang Rp45.000 ternyata sudah turun lagi jadi lebih murah tadinya Rp89.000 disini jadi turun lagi Rp45.000 turun setengah harga tapi kalau misalnya belum dapat vaksin booster ya antigen aja dulu kalau misalnya besok diminta syarat nyebrang dari Merak ke Bakauan disini kayaknya enggak ada deh naik ya udah mendagang makanan terus belom buah sel begini kayak pahimen bener-bener harus tahan udah masuk enggak ada pemeriksaan cuma kemarin aja pas Imlek ada pemeriksaan disini lumayan ketat kita tuh niatnya ya tadi pengen beli nasinya Pak Imen nasi bungkus murah soalnya buat nanti buka ternyata gak jualan karena puasa ini siang gak jualan tim beliau kalau malem ada jualan mungkin ya atau udah gede-gede jam buka mungkin padahal tadi kalau di bawah kan bisa buat makan nanti di jalan ya gak apa-apa oh ini ada kapal deh kita dapat kapal yang paling besar sepertinya apa bukan oh bukan 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 legundi legundi hampir mirip langsung masuk ini enggak ada entry jadi legundi ini dulunya beroperasi di wilayah Surabaya sampai ke Lombok tapi sekarang dia pindah kesini jadi jalur Merak Bakauheni bismillah masuk ke dalam kapal kalau penyeberangan seperti ini cepat cuma satu setengah jam langsung masuk kita banyak terk bus belum ada baru kita aja kayaknya ANS yang tadi berarti di belakang kita ada laut Merak Bawah oke kita turun dulu masuk ke dalam kapal iya Alhamdulillah naik ke arah sini dulu tarik lagi dulu terus kita turun aduh ya akhirnya kita nyebrang nih bus kita jadi kita harus ingat posisi kita tadi masuk dari bagian depan kapal dan ini dekat ke bagian belakang kapal jadi kita harus turun tangga di bagian belakang agak pecek ya nah ini naik ke atas jadi gak ada yang jual makanan tapi lihat kesini ada musola ada petaria lautnya lagi bersih sekarang panas ya panas ya nah ini di bagian tangan kapal banyak mobil-mobil pribadi ternyata kita langsung naik lagi ke atas terima kasih 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 terima kasih